Hai, Assalamualaikum Apa kabar teman-teman? Sehat-sehat ya? Hari ini bersama Bunda Asy Kita akan belajar tematik Subtema 1, Pembelajaran 2 Tapi, karena kondisi kita masih dalam musibah pandemi Maka, pembelajaran dilaksanakan secara jarak jauh Teman-teman tetap semangat ya Semangat! Teman-teman sudah siap untuk belajar? Jika sudah siap, silakan teman-teman duduk yang rapi Siapkan alat tulisnya dan buku tematik 4A-nya Jika sudah siap semua, teman-teman bisa membuka buku tematik 4A halaman 10 Nah, teman-teman sudah buka bukunya halaman 10 Jika sudah buka, di halaman 10 terdapat gambar rumah adat Di bawah Bunda Asy ini, sebelah kanan, ada rumah adat Coglo Rumah adat Coglo berasal dari Jawa Tengah Sebelah kiri ada rumah adat Bolon, berasal dari Sumatra Utara Selanjutnya, terdapat rumah adat Sauata Mosa Lakita Lakitana, berasal dari daerah NTT atau Nusa Tenggara Timur Nah, sebelah kanannya terdapat rumah Honai, berasal dari Papua Nah, teman-teman coba deh, perhatikan Kalau kita lihat, rumah Honai bentuknya seperti telur Di atas atapnya ditutupi jerami yang tebal Itu tujuannya supaya masyarakat Papua terlindungi dari hawa dingin Nah, teman-teman, hari ini kita akan belajar tentang Satu, menyebutkan uncur-uncur kebudayaan dan keragaman Teman-teman, tahu nggak apa sih uncur-uncur kebudayaan dan keragaman yang pertama? Yaitu keberagaman suku Yang kedua, adat Yang ketiga, kesenian Yang keempat, adat istiadat Hebat Nah, di Indonesia itu sangat beragam Dari berbagai pulau, bahasanya berbeda, sukunya beda, adatnya beda, keseniannya beda Pakaiannya pun juga berbeda Makanan khasnya juga berbeda Tapi, meskipun kita berbeda suku, budaya, adat, dan istiadat Sebaik kita saling menghargai dan menghormati sesama Yang kedua, menjelaskan contoh persatuan dan kesatuan dalam keberagaman Nah, yang tadi bunda masih jelasin Walaupun kita berbeda Berbeda suku, budaya, adat, istiadat, dan bahasa Sebaiknya kita tetap saling menghargai, menghormati, dan saling tolong-menolong kepada sesama Tidak ada yang namanya perbedaan Seperti semboyan kita, bineka tunggal ika Walaupun berbeda, kita tetap satu jua Yang ketiga, nanti kita akan mempraktikan Gerakan dasar tari bunga jempa Yang berasal dari, dari mana? Tau nggak? Dari Aceh Tunggu Dan saksikan terus Nah, teman-teman Di bawah ini ada contoh pakaian adat dari berbagai suku Yang pertama, ada suku Jawa Suku Jawa biasanya menggunakan baju yang dinamakan kebaya Atau kain batik Yang kedua, ada suku Minangkabau Minangkabau, baju adatnya bernama Bundokan Duang Nah, ini ciri khasnya ada di bagian hiasan kepalanya Itu seperti atap dari rumah adat Minangkabau Yang ketiga, ada suku Dayak Suku Dayak Suku Dayak, pakaian adatnya bernama Sapai Sapa Yang ketiga, ada suku Betawi Teman-teman tahu kan suku Betawi? Nah, suku Betawi itu yang ada di Jakarta Biasanya pakaian adatnya bernama baju kebaya incin Untuk perempuan yang laki-lakinya baju koko dan sarung Yang keempat, ada suku Bugis Suku Bugis, baju adatnya bernama baju bodo Sekian dari Bunda Selanjutnya kita akan mempraktikan tari bungo jempat Tunggu Gerakan pertama caranya mengangkat kedua tangannya Gerakan pertama yaitu angkat kedua tangan ke tangan menoleh Dan kaki dipukuk ya Jangan lupa angkatnya dipukuk Contoh ya Satu Dua Tiga Empat Lima Enak Tujuh Delapan Seperti itu Gerakan kedua caranya badan serang ke kanan Lalu tangan diletakkan ke atas Ketika tangan diletakkan ke bawah Ketika tangannya mulai Seperti ini Kita ulangi ya Satu Dua Tiga Empat Nah sekarang Gerakannya ke kanan dan ke kiri Kita mulai Satu Dua Tiga Empat Lima Enak Tujuh Delapan Selesai gerakan kedua Gerakan ketiga Caranya badan serang ke kiri dan ke kanan Ketika badan serang ke kiri Tangan-tangan bertepuk di atas Dan kaki agak sedikit diangkat ya Teman-teman Contoh ya Satu Dua Tiga Tiga Dua Dua Tiga Tiga Gerakan keempat, gerakan yang terakhir Caranya letakkan kedua tangan di bawah Ketika kita letakkan tangan ke bawah Kita maju ke depan sambil didorong sedikit Paham? Kita mulai ya Satu, dua, tiga Satu, dua, tiga Empat, lima, enam, tujuh, delapan Selesai Itulah tadi gerakan dasar gantari bunga jempa Nanti teman-teman jangan lupa Praktikan seperti Bunda Asli Dividiokan lalu kirim ke Bunda Asli Oke teman-teman Terima kasih sudah menyaksikan video Bunda Dari awal sampai akhir Nah setelah menyaksikan video ini Bunda minta teman-teman kerjakan Halaman 15 di buku tematik ya Dan jangan lupa setiap teman-teman Mengerjakan kegiatan di foto ya Untuk dokumentasi Selanjutnya, tugas selanjutnya yaitu Teman-teman mempraktikan gerakan tari dasar bunga jempa Seperti yang tadi Bunda Asli contohkan ya Dan ketika teman-teman mempraktikannya Dividiokan dan dikirim ke Bunda Asli Oke, terima kasih Dan kita akhiri pembelajaran kita hari ini Dengan lafal Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya